Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Ayat ni satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala Ayat ni terkenal kepada satu sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala Ada sampai tangga mana ada sehingga dapat kita lihat sekiranya kalau dibuka hijab kepada kita Dibuka dinding kepada kita boleh kita tengok sifat hayat Allah Ta'ala Tetapi hayat mana sifat dia tu tidak seperti sifat makhluk lah Sebagaimana kita berkejap dari akhidah kita tu Maka hidup Allah Ta'ala itu tiada dengan nyawa dan nafas Hidup Allah ta'ala Kita hidup kita hidup dengan roh dan nyawa Hidup kita ni Hidup Allah Ta'ala tiada hidup dengan nyawa Dan nafas Dan tiada dengan makan Kita nak hidup di atas dia ni Kita kena makan Dan minum Itu hidup Allah Bukan dengan sebab hidup dia tu ada roh Hidup dia tu Dengan menyawa Dengan sebab makan Dengan sebab minum Itu bukan dia Itu orang panggil Kalau kuat makhluk Macam tu Allah Ta'ala mahasudi Hidup dia hidup bahasa dia Hidup dengan sifat hayat dia Hidup dengan sifat hayat dia Itulah dia Maka sifat ni Kalau kita Mengaji di dalam Apa nama Kitab-kitab yang panjang lagi tu Orang panggil sifat hayat ni Sifat yang tiada bertaluk Dah Sebagaimana Tujuh sifat ma'ani Daripada kudera Hingga sampai kepada kalam ni Orang panggil sifat yang bertaluk Ta'aluk Selain daripada hayat Tak bertaluk Maka kena dengan ta'aluk ni Kira kata Fardu kifayah lah Kudera Bertaluk Berapa bahagi Ta'aluk dia tu Iradak pula Berapa lah Ini fardu kifayah Maksudnya kalau kita tak tahu pun Tak berdasar Tak ada masalah lah Baik Hidup Allah Ta'ala ni Bukan dengan nyamu Bukan menafah Dan tiada juga Dengan makan dan minum Lawan 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 Hayah Ya ni Yang lawan Yang lawan Bagi Hayah Yang lawan Bagi hidup tu Mati Lawan Bagi hidup tu Mati Ini akidah satu pula Jadi hayah Hidup Kena kepada satu perkara Yang kita kena fikir Maka hidup Satu sifat Hidup ni Bagi Allah Ta'ala ni Mana kalau kita nak fikir Yang tak sebut ni Daripada tiga Haa Nah Sungguh Tak Boleh jadi Haa Lagi pula Haa Ada Tak ada Boleh jadi Haa Kita kata ke Hayah Hayah ni Sungguh Tak ada Sungguh Tak ada Ada Tak ada Kita fikir Mana kalau Perkara yang kita fikir Kata sungguh Perkara ni Perkara yang sungguh Haa Kalau kita fikir Kata perkara ni Ada Perkara ni Yang ada Bahasa Melayu tu Bahasa Arab Panggil Wajib Haa Sebab tu Dikatakan Hayah ni Wajib Bagi Allah Haa Tidak sebut kata Wajib Bagi Allah tu Apa Wajib Bagi Allah Sungguh Bagi Allah Tak terima Tak sama sekali Tak terima Tidak sama sekali Mustahil Iya Iya Allah Mati Haa Mustahil Mati Haa Maksudnya Tak terima Kata Allah tu Mati Honyo Yang ni Bahkan Wajib Hidup Selama Lamonyo Wajib Hidup Allah ta'ala Kita hidup Selama Lama Tak Mati Haa Ada Kita Makhluk Mati Hingga Siapa Wajib Kita Mati Haa Wajib Kita Mati Ni Wajib Apa Kita Mati Wajib Apa Wajib Syarak Haa Wajib Akal Syarak Ataupun Satu lagi Nama Wajib Akal Haa Aradih Ataupun Aaridih Bukan Wajib Syarak Dengan Makna Kata Syarak Hak 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 Tak Lifi Itu Bukan Eh Kalau Wajib Syarak Tak Lifi Makna Kalau Kita Tak Mati Berasa Bukan Makna Gitu Wajib Syarak Sini Yang Wajib Yang Sakup Dengan Janji Allah Wajib Aradih Ataupun Wajib Aridih Dengan Sebab Allah Tak Jani Dalam Quran Dia Setiap Yang Menyawa Mesti Rasai Mati Maka Wajib Di atas Kita Makhluk Mati Wajib Mati Ada Allah Tak Mustahil Mati Haa Itu Akidah Kita Haa Itulah Dia Sudah Kita Pegang Dah Kata Allah Ta'ala Itu Hidup Tak Mati Itulah Dia Tak Mati Kita Pegang Dah Itu Mana Dalil Ada Pun Dalil Ada Pun Tanda Hidup Allah Ta'ala Itu Tanda Kata Allah Hidup Itu Sekalian Ibarat Dia Selalu Kita Jaga Kena Mendatalkan Poh Di Sini Takdil Sekalian Yakni Makos Sekalian Makhluk Ini Makhluk Ini Kita Tambah Sifat Sikit Yang Ada Makhluk Ini Ada Benda Makhluk Iaitu Diri Kita Sediri Makhluk Kita Sediri Sebagai Tanda Sebagai Perjaman Sebagai Bukti Allah Ta'ala Hidup Ha Kana Sebab Kita Siapa Dia Menjadi Allah Menjadi Sudah Tiba Tiba Allah Mati Bolehkah Menjadi Kita Tak Boleh Ini Terbagai Tanda Yang Besar Sekali Boleh Kita Pula Dua Akidah Hayat Satu Al-Maw Itu Satu Hidup Satu Sifat Yang Wajib Mati Satu Sifat Yang Mustahil Satu Sifat Yang Mustahil Wajib Kita Kena Pegai Hati Kata Allah Hidup Tak Mati Hidup Orang Panggil Wajib Tak Mati Orang Panggil Istihalatul Mustahil Wajib Juga Hakama Dia Kita Nak Berdala Sikit Lagi Sifat Ma'ani Yang Tujuh Ni Orang Panggil Sifat Yang Basah Ada Kita Kena Mengaku Kata Tujuh Sifat Yang Basah Ada Manakala Sebut Kata Yang Basah Ada Ia Sungguh Gatik Tiap Benda Yang Basah Ada Sungguh Gatik Sungguh Gatik Kalau Gitu Cuba Kita Pegang Kita Aktikat Kata Hayat Bagi Allah Ta'ala Ni Sungguh Wajib Kita Pegai Juga Kata Bukan Mati Allah Ta'ala Ni Tak Mati Allah Ta'ala Ni Sungguh Juga Haa Sungguh Sungguh Juga Haa Itu Wajib Pegai Gitu Hadal Nyo Makhluk Ini Kalau Gitu Diri Sifat Diri Sifat Hayat Itu Ada Di Allah Ta'ala Lagi Pula Sungguh Haa Atau Sungguh Lagi Pula Ada Pada Pada Zat Allah Ta'ala Haa Itu Benda Ada Diri Sifat Hidup Itu Benda Ada Ada Perdiri Kata Bukan Mati Ataupun Tak Mati Allah Itu Benda Tak Ada Tetapi Sungguh Sahabat Tulah Dari Istihalatul Mustahid Termasuk Dari Kata Benda Yang Sungguh Saja Bukan Benda Ada Benda Yang Sungguh Saja Seperti Nulah Seperti Apa Dia Sifat 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 Tak Ada Sifat Selbiyah Nafsiyah Makna Wiyah Habis Satu Sifat Dan Sam'un Asalnya Baris Gitulah Tapi Kita Panggil Dan Samuk Sifat Samuk Tu Baca Turut Cakap Pelah Jah Cakap Pelah Kita Dah Kalau Turut Baris Sifat Dan Sifat Samak Turut Baris Jadi Cara Kita Luruh Melayu Kita Mana Kalau Kita Ambil Daripada Luruh Arak Mari Menjadikan Melayu Kebanyak Kalau Kelimah Kelimah Yang Mati Tengah Yang Mati Tengah Kebanyak Kita Baca Mengikut Huruf Allah Kita Periduk Ke Yang Tengah Itu Luah Kita Periduk Nak Baris Di mana Baris Tengok Mengikut Huruf Di sini Cepat Kita Tengok Asal Baris Dianya Sam'un Sam'i'ayas Ma'u Sam'an Mas'dar Sam'un Kalau Sama'un Meme Itu Mati Kemudian Bila Kata Luah Arak Mati Tengah Payah Kita Luah Melayu Nak Sebut Nak Buat Melayu Payah Cara Bacanya Berhajat Kita Harkatkan Mem Kita Nak Bawa Mana Kena Tengok Huruf Allah Kalau Huruf Allah Fatah Kita Fatah Huruf Allah Dhamuh Kita Dhamuh Huruf Allah Keserah Kita Keserah Hati Hati Sini Sintuh Awal Fatah Maka Fathah Hati Sama' Sanya Maka Mari Cakap Pada Kata Sama' Sipat Sama' Seperti Itu juga Sobrun Kita Panggil Soba' Begitu Juga Syukrun Kita Panggil Sukuh Itu Bagi Haruka Itu 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 Caga Banyak Kelimah Kelimah Arak Kita Mari Ambil Buat Melayu Seperti Sini Banyak Kelimah Inggeris Bahasa Inggeris Mari Buat Kadang-kadang Pakai Geti Gitu Kalau Sana Bahasa Sia Sana Sia 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 Kalau Kecat Sini Buat Bag Sini Buat Sini Buat Bag Sini Buat Bag Sie Buat Bahasa Melayu Sie 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 Bag inglés Sie Buat Bag Du Buat Macam Du Buat Macam Tu Bag Ah Ah lain Ah Bawa Kereta Mari Nak Kek Mana Kereta Nak Kek Mana Bapa Kamu Kek 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 Itu pasal siang tu Not cok mana Not tu pasal kita Di mana tu pasal kita Melayu Cok tu Pasal siang Pasal cok Pakai apa cok Parking Parking kereta Not parking mana kereta Not cok mana kereta Dia mari capur-capur gitu Sudah tak baik Kalau kita parking pasal igrej Dah nak itu kau Pasal kita Apa dia Letak 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 kereta Ya tengok tu Sebab tu pasal pun Satu perkara penting juga Penting juga Baik tengok lah Jadi Artinya Arti Samo Samo ni Mendengar Mendengar Lurah taning Mendengar Ya tak tak Rauh belakang Dengar Kita sini Dengar Kalau kau kedah Dengar Kau tu dah jadi Air Melayu Terlalu orang Melayu Seperti kita perhati Dengar Sedap kita perhati Lurah Kalau kau petani Dia sedap Orang yang hulu Orang yang kau Dengar Maksud saya Sedap dengan Orang yang kau hilir Kau Kau ni Kau tepi-tepi patah Yang kecep berlalu Kalau kau masuk golok tu Kecep berlalu Kalau umur kita Kau kat Dua Apa tu Waktri Poh Ya tak Dua Tahit Poh Apa ni Kecep lanju Waktri Poh Ya tak Itu Lurah Cakap Artinya Arti Samo Mendengar 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 Yang ni Sipat Satu Sipat Yang ada Pada Zah Allah Ta'ala Maka Mendengar Allah Ta'ala Itu Tiada Dengar Telingo Allah Ta'ala Bukan Kata Ada Lubang Telingo Walaupun Kata Tuhan Mendengar Tapi Bukan Lubang Telingo Kita ni Mendengar Dengar Dengar Telingo Lagi Pula Ada Sipat Pendengar Dalai Kita Yang Bahasa Makno Lawannya Yang Lawannya Yang Lawan Mendengar Yang Lawan Samo Ni Tuli Itulah Dia Mustahil Iya Allah Ta'ala Tuli Hanya Yang ni Bahkan Wajib Mendengar Selama Lamanya Takda Bayang Ibarat Maknanya Seakan-akan Ibarat Dia Mudah Kita Ambil Mana Maksud Mateluk Hak kita Sebenarnya Kita Nak Pegap Tikat Katanya Allah Berdengar Allah Ada Satu Sipat Yang Nama Sipat Dia Berdengar Sipat 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 Berdengar Itulah Dia Habis Disitu Dia Dengar Dengar Benda Benda Dengar Benda Yang Ada Tuhan Mendengar Segala Benda Yang Ada Segala Benda Yang Ada Mana Benda Yang Ada Kita putar Balik Sama Balik Hak Mula Mula Benda Yang Ada Ada Depak Benda Yang Ada Depak Dua Hak Kadim Dua Hak Bahru Dua Hak Kadim Dua Hak Bahru Mana Hak Kadim Yang Pertamanya Zat Yang Kadim Zat Allah Ta'ala Sediri Zat Dia Sediri Yang Keduanya Sifat Ma'ani Allah Ta'ala Banyak Sifat Ma'ani Dia Tetapi Hak Wajib Kita Belajar Tujuh Kudera Iradak Hingga Sapa Talam Itu Sifat Ma'ani Dia Kedim Hak Baru Dua Mana Hak Baru Yang Pertamanya Zat Yang Baru Yang Keduanya Segala Sifat Ma'ani Yang Baru Sifat Ma'ani Hak Baru Sifat Ma'ani Hak Allah Ta'ala Tujuh Tadi Sifat Ma'ani Hak Baru Ada Berapa Lima Ada Lima Sifat Ma'ani Hak Baru Mana Sifat Ma'ani Hak Baru Berjawab Lepas Dah Lagi Lepas Dah Segala Perkara Yang Mendapat Dengan Pencahan Deraan Kita Hari Mula Mula Ada Ayat Lima Dapat Pelahak Tengah 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 Dia Perkecat Pelidas Tuhai Kulit Tak Perciup Hidup Lima Sifat Ma'ani Maka Allah Ta'ala Dengar Dengar Pak Pak Perkara Kalau Begitu Zat Allah Ta'ala Sendiri Dia Dengar Akan Tetapi Baik Baik Dengar Di Sini Dengan Makna Nyata Nyata Kat Sifat Dengar Dia Nyata Nyata Kat Zat Dia Nyata Bagi Allah Kat Sifat Pendengar Dia Sifat Ma'ani Sifat 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 Dengar Dengar Nampak Tuhan Dengar Sifat Samak Sifat 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 Zat Kita Tuhan Dengar Zat Kita Tubuh Pada Kita Tuhan Dengar 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 Maknanya Tuh Segala Sifat Segala Perkara Yang Dapat Dengan Segala Percahan Dera Tuhan Dengar Lima Perkara Warna Merah Warna Ita Putih Tuh Dengar Dengar Dengan Maknanya Tuh Suara Tuh Dengar Suara 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 Masin Pedah Kelak Dan sebagainya Tuh Dengar Panas Sejuk Tuh Dengar Bau Herong Bau Busuk Tuh Dengar Boleh Jadikah Tuh Dengar Ya Boleh Jadi Tuh Dengar Sebab Sifat Dia Kita Tak boleh Bandingkan Kita Allah Tak Pelaku Adat Kepada Kita Manakala Sifat Pendengar Kita Hanya Kita Boleh Dengar Suara Saja Ibrahim Situ Dulu Ada Pemerah Pedah Panas Sejuk Bau Herong Bau Busuk Tak Boleh Dengar Kita Tuh Tak Bagi Kepada Kita Hatta Kalau Dia Bagi Kita Boleh Kita Dengar Juga Tapi Tuh Tak Beri Terlalu Terlalu Pelaku Adat Bagi Kita Manusia Boleh Dengar Suara Saja Allah Boleh Dengar Zat Boleh Dengar Ha Warno Boleh Dengar Bauan Boleh Dengar Itulah Dia Setuhan Boleh Dengar Ada Sebagainya Lima Perkara Tadi Itu Orang Panggil Perjaan Atau Pertagangan Sipat Sama Ha Tagangan Sipat Sama Tak Ada Pongkul Derak Dengar Iradak Dulu Tagangannya Benda Mungkin Kejaan Dia Agar Panggil Ta'aluk Dia Itu Benda Mungkin Mengadakan Mungkin Meniadakan Mungkin Mengadakan Mungkin Meniadakan Mungkin Sipat Ilmu Tahu Tahu Segala Perkara Yang Tiga Perkara Yang Wajib Perkara Yang Mustahir Perkara Yang Jais Samok Ini Benda Mawjud Itu Muta Alat Dia Tagaluk Bagi Sipat Samok Basar Bagi Sipat Samok Basar Iaitu Benda Mawjud Benda Mawjud Adapun Dali Samok Allah Ta'ala Itu Ini Dali Yang Yang Berdatang Dengan Dali Nakli Dengan Nakli Oleh Kerana Akli Ini Dali Tak Kuat Kalau Ambil Dali Akli Dali Sama Ada Pendali Sama Allah Ta'ala Itu Farman Allah Ta'ala Yang Maka Farman Kita masukkan Maka Sikit Maka Farman Allah Ta'ala Innallaha Sami'un Basir Itu Jatuh Titik Innallaha Sami'un Basir Artinya Bahawas Bahawas Bahawa Allah Allah Ta'ala Itu Amat Mendengar Lagi Amat Melihat Ambil Ayat Lah Sini Dali Kata Allah Ta'ala Itu Mendengar Iaitu Ayat Quran Siapa Siapa Tak Percaya Tidak Berimek Dengan Ayat Quran Kufu Itulah Habis Dan Basar Artinya Arti Basar Melihat Basarun Melihat Satu Sifat Yang Ada Pada Zat Allah Ta'ala Satu Sifat Yang Ada Pada Zat Allah Ta'ala Yang Boleh Kita Tengok Kalau Tuhan Buka Hijab Kepada Kita Kepada Tengok Tengok Melihat Allah Ta'ala Itu Tiada Dengan Mata Bukan Lihat Dengan Mata Hak Lihat Dengan Mata Itu Hak Itu Makhluk Panu Adal Ayat Sebut Kata Tuhan Ada Mata Itu Kena Ta'wih Sebab Kata Mata Ini Berjirin Berjirin Selalu Kita Apa Wajib Kita Kena Ta'wih Itulah Orang Setengah Daripada Ayat Mutashabihah Maka Melihat Allah Ta'ala Itu Tiada Dengan Mata Itulah Dia Dan Tiada Dengan Sahabat Cahaya Mata Hari Dan Pelita Dan Pelita Ini Atah Pada Kata Mata Hari Dan Tiada Dengan Sahabat Cahaya Pelita Kita Ini Kalau Masuk Waktu Kelam Kalau Tak Ada Lampu Pelita Tak Nampak Mesti Kena Ada Nampak Pelita Kalau Sia Hari Tak Matahari Tak Ada Allah Ta'ala Bukan Sebab Kena Ada Pelita Kena Ada Lampu Kena Ada Matahari Tak 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 Sama Kita Ini Nak Kata Bertekah Jauh Kita Dengar Allah Ta'ala Bertekah Jauh Kita Dengar Allah Ta'ala Itu Pelita Jadi Sano Bersebut Kata Pelita Umum Tak Kira Pelita Electric Pelita Pesing Pelita Menyok Tak Kira Tak Dia panggil Pelita Berlaku Sini Sini Pelita Pelita Lampu Lampu Lain 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 Daripada Lain Daripada Mata Lain Daripada Cahaya Mata Heri Dan Pelita Itulah Dia Banyak Lawannya Kita Tambah Titik Sikit Lawannya Yang Lawannya Yang Lawan Bagi Sipap Basak Butuh Sipap Basak Butuh Butuh Satu perkara Yang Kita Fikir Kita Tarik Balik Kita Lepas Lepas Sama Kita Nak Fikir Tak Lari Daripada Tiga Itulah Sungguh Tak Boleh Jadi Wujud Istihallah Jawab Lawannya Butuh Mustahil Allah Ta'ala Itu Butuh Mustahil Allah Ta'ala Butuh Hanya Yang Nibahkan Wajib Melihat Selama Lama Melihat Melihat Apa Tuhan Melihat Melihat Apa Benda Eh Benda Mawjuk Juga Sama Sipap 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 Basak Muta'ala Diyak Sama Muta'ala Diyak Kija'an Kija'an Tagangan Jemuk'an Bagi Sipap 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 Basak Sama Benda Mawjuk Kalau Kita Allah Ta'ala Nampak Allah Ta'ala Lihat Warna Warna Allah Ta'ala Lihat Suara Allah Ta'ala Lihat Bawang Bawang Allah Ta'ala Lihat Kejap Kejapan Masih Pedah Manis Allah Ta'ala Lihat Panah Sejuk Dan sebagainya Lihat dengan Maksud Lihat dengan Maksud Nyata Sebab Namo Sipap Sipap Inkisaf Dengan Makna Ittidah Itu Sipap Inkisaf Sipap Inkisaf Yang tiga Ilmung Sama Basar Tiga Sipap Inkisaf Namo Namo Dia Namo Dia Itulah Dia Namo Bagi Sipap Apa Namo Ni Tiga Tiga Itu Inkisaf Habis Di situ Adapun Dali Melihat Allah Ta'ala Dali Melihat Allah Ta'ala Farman Allah Ta'ala Yang ni Maka Farman Allah Ta'ala Inna Allah Basih Tak ada juga tu Tambah titik Inna Allah Basih Bil Ibad Artinya Bahawa Allah Ta'ala Itu Amat Melihat Dengan Segala Hemonya Allah Ta'ala Tengok Melihat Segala Hemonya Melihat Zat Melihat Sipap 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 Yang Mak Ni Yalah Benda Mawjud Ataupun Benda Mak Dau Tuhan Tak Tengok 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 Kalau Kita Di sini Hati-hati Malat Kita Katakan Botol Haa Botol Hak Tuhan Lihatnya Diri Botol Zat Zat Diri Botol Lagi Pula Warna Putih Warna Hijau 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 Botol Hak Tuhan Lihat Ada pun Bulat Panjai Botol Tuhan Lihat Tak Tak Rani Menegah Tuhan Dia tak Berani Dia tak Takut Dia tak Takut Nak Kata-kata Tuhan Tak Tengok Bulat Tuhan Tak Lihat Bulat Ya Tuhan Tak Lihat Bulat Kita Benda Kita Tak Nampak Bulat Kita Nampak Diri Botol Kita Nampak Diri Putih Putih Ni Sipat Ada Perpanjai Botol Bulat Botol Tidak Haa Tapi Bulat Botol Ni Sungguh Tak Itu kan Haa Sungguh Sebab tu Kalau orang Tanya Sungguh Kedak Tuhan Botol Ni Putih Sungguh Ada Kedak Putih Ni Ada Nak Botol Ni Bulat Sungguh Kedak Sungguh Nak Ada Kedak Pulat Tak Ada Boleh Kita Menegah Sebab Kedak Tak Tengok Tak Nampak Ada Nampak Apa Ni Bukan Nampak Bulat Nampak Jiring Nampak Diri Botol Ni Haa Dengar Kedak Pulat Tak Dengar Dua Tium Bau Tak Bukan Bukan Bau Botol Bau Wangi Wangi Tiga Kecat Kalau Kecat Tak Tak Rasa Pulat Setuh Bukan Setuh Setuh Di Bulat Setuh Dijiring Dia Mananya Limau Limau Ni Tak Boleh Kita Nak Mendapat Diri Bulat Diri Panjang Sahabat Kita Menegah Kata Dia Bukan Perkara Yang Aduh Sahabat Allah Tak 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 Pula Tak 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 Kalau Itu Allah Tak Kuasa Kerana Haa Ini Apa Tak Kuasa Sebab Tak 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 Kata Gitu Oleh Kerana Bukan Kerjaan Dia Nampak Tak Bukan Kerjaan Dia Hak Masalah Bulat Kerjaan Ilmu Tuh Tahu Tak Kata Bulat Tahu Tak Tuh Tahu Tak Kata Dia Tuh Tahu Sebab Kau Yang Sungguh Saja Muta Alat Bagi Sifat Ilmu Apa Tiga Wajib Mustahir Jaid Haa Karena Bulat Maksud Lai Jaid Haa Telah Dia Bulat Dia Buat Menegah Haa Telah Dia Sebab Tu Kalau Kita Kata Tuhel Buat Haa Tuhel Buat 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 Haa Telah Dia Sebab Buat Buat Bukan Benda Ada Tuhel Mengadakan Benda Ada Daripada Tak Ada Kepada Ada Haa Itulah Dia Haa Orang panggil Buat Bulat Haa Bukan Buat Bulat Buat Botol Ni Haa Menegah Haa We Faham Masuk Ada Diri Walaupun Kita Nak Hurai Tak Biar We Skoda Kata We Lepas Dulu Fardu Air Kita Dulu Haa Itulah Dia Haa 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 Sebab Tu Panjir Kayu Haa 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 Bulat Kayu Besar Kayu Tebar Kayu Tu Semua Allah Tak Menjadi Haa Tuhan Buat Benda Yang Dia Benda Mungkin Haa Tu Agak Panggil Melaku Haa Tuhan Melaku Agak Panggil Haa Tuhan Melaku Haa Itulah Dia Jadi Kita Katakan Haa Apa Nama Ni Diri Bulat Ni Benda Tak Ada Adanya Diri Diri Botol Ni Dan Diri Zat Diri Sipak Putih Kalau Gitu Kita Kata Tuhan Tak Tak Lehat Bulat Tak Lehat Apa Ni Panjil Botol Bukan Tuhan Tak Kuasa Sebab Bukan Kerja Dia Supaya Gajah Gajah Kerja Buat Apa Dia Narik Kayu Buat Tarik Kayu Ada Nantai Kerob Kerja Dia Naik Kelapa Dia Haa Kamu Dia Naik Gajah Gajah Boleh Naik Tak Pak Kayu Tak Boleh Naik Bila Kata Gajah Tak Boleh Kita Kata Gajah Tak Tak Boleh Tak Tak Boleh Sebab Buka Buka Kerja Dia Naik Pokok Haa Haa Kala Gajah 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 Beruk Beruk Kena Sini Keraw Tak Nak Keraw Nak Beruk Haa Beruk Kakak Kakak Kau Pihak Itulah Beruk 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 Ekor Pendek Tak Haa Kera Ekor Panjir Haa Itulah Dia Beruk Beruk Atau Kera Ni Ekor Naik Pokok Nyo Kala Gajah Beruk Naik Pokok Nyo Gajah Haa Tak Kenal Sebab Bukan Perkerjaan Dia Haa Perkerjaan Gajah Tarik Kayu Perkerjaan Beruk Untuk Naik Pokok Nyo Haa Orang Tak Ambil Apa Ni Ambil Keraw Mari Tarik Kayu Budak Itu Haa Haa Itu Taging Dia Lain Haa Habis Kera Panggil Kudera 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 Tadi Tak Apalah Yang Melaku Daripada Ada Kepada Tak Daripada Dak Kepada Daripada Dak Kepada Sungguh Itu Melaku Kita Kata Botol Kita Kata Daripada Dak Dak Panjir Dulu Dak Panjir Kepada Panjir Kepada Sungguh Daripada Dak Kepada Sungguh Itu Kudera Mungkin Terbenar Benda Dak Benda Sungguh Terbenar Apa Ni Terbenar Benda Dak Benda Tadak Terbenar Benda Sungguh Benda Dak Itulah Dia Habis Disitu Adalah Kalau Nak Hurai Dia Panjir Lagilah Jadi Wala Bagaimana Sekalipun Kita Pegangkan Kata Allah Tak Melihat Habis Dan Kalam Sipat Kalam 13 Artinya Arti Kalam Berkata Kata Berkata Kata Sahabat Itulah Almarhum Pada Ayba Kuruh Dah Ayah Tukar Bahasa Kata Perkata Sebab Berkata Kata Ni Orang Panggil Bukit Orang Panggil Masdar Makna Masdar Mana Berkata Kata Ni Semasa Saya Berkayak Kita Berkayak Berkata Maka Diri Berkata Ada Tadak Tadak Diri Saya Duk Cakap Tadak Tadak Adanya Satu Sipat Yang Allah Tak Lama Jadi Dia Anak Lidah Maka Kalau Berkata Buna Tak Tak Duk Kalam Di Sini Kena Kepada Kalam Ismi Itulah Kalam Ismi Nak Bukan Kalam Masdar Kalam Ismi Itu Dengan Makna Kata Perkata Itu Itulah Dia Nak Katanya Sipat Perkata Sipat Perkata Allah Tak Satu Sipat Yang Ada Pada Zat Maka Berkata Allah Ta'ala Itu Tiada Dengan Huruf Haa Diri Sipat Berkata Adio Berkata Allah Ta'ala Tiada Dengan Huruf Dan Tiada Dengan Suara Haa Dan Tiada Dengan Satu Luruh Satu Bahasa Mana-mana Daripada Segala Luruh Yang Baru Ini Takde Kalau Kita Fikir Fikir Al-Quran Itu Cakap Paya Cakap Allah Ta'ala Tiba Tiba Ada Huruf Itu Huruf Hijaiyah Ada Suara Mana Kalau Kita Baca Ada Luah Luah Arak Paku Mana Sini Dia Kata Allah Tak Berkata Dengan Tidak Huruf Ini Kalau Kita Baca Gigi Itu Jadi Penisor Tak Dapat Huruf Jadi Anak Raya Katanya Tak 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 Huruf Allah Berkata Tak Tak Huruf No Sipat Apa Kata Dia Tak Tidak Dengan Huruf Tidak Dengan Suara Tidak Dengar Lurah Tidak Dengan Apa Nama Satu Huz Tak Tak Ada Quran Kalam Juga Tapi Kalam Ini Dengan Dengar Makna Lafar Yang Dibaca Sahabat Kita 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 Ulam Wabagi Kalam Terbagi Kepada Pak Itu Dia Lepas Dala Pak Makna Kita Nak Cara Di Sini Haa, kita bagi dulu Yang pertamanya Orang panggil kalam ismi Ataupun kalam nafsi Haa, itulah dia Kalam ismi, kalam nafsi Yang keduanya Kalam nafsani Itu dia Haa, nafsani Yang ketiganya Kalam masdari Itu dia Yang keempatnya Kalam lafzi Haa, pak kalam ni Di dalam pak kalam ni Mana kalam yang kita nak berjara di sini Kalam, yang dengar mana kata Satu sifat yang ada pada Zat Allah, mana Iaitu kalam ismi Kalam, kalam naf Apa ni, kalam nafsi Haa, itulah dia Kalam arti kepada bahasa Melayu Perkata Haa, itu dia Apa kata Nah Haa, apa dia Apa kata Satu benda Satu sifat Kita kata Satu sifat Yang ada Pada Zat Allah Haa Sekadar tu jadilah Satu sifat Yang ada pada Zat Allah Ada sehingga Kita dapat Boleh tengok Tapi Bukan semacam baru ni Supa dengan Zat Allah Boleh kita tengok lah Akidah kita Ahli sunnah Di dalam surga isa Kita dapat Lihat Zat Allah Ta'ala Boleh kita tengok Zat dia Dengan tidak berkaifiat Haa Sifat dia apa Sepat tu Boleh kita tengok Haa Kalau dia buka hijab Haa Satu sifat tu Sifat apa ni Kalam Kalam nafsi Atau apa Kalam ismi Yang keduanya Kalam nafsa ni Kalam nafsa ni Dengan makna Terjemahkan kalam nafsa ni Dengan makna Sedia perkataan Ataupun Boleh berkata Haa Boleh lah Dua-dua tu Kalam nafsa ni Sedia perkataan Ataupun Boleh berkata Itu kalam nafsa ni Kalam nafsi Apa ni Kalam masdari Kalam dengan arti kata Berkata-kata Apa mana berkata-kata Tengah-tengah Duk buaya tu Macam saya Tengah-tengah Duk kecek Apa ni Berkata tu Haa Yang keempat Kalam lafzi Kalam dengan makna Perkataan Itu dia Perkataan Haa Itulah dia dah Haa Baik Kalau gitu Di dalam Pak-pak ni Kalam Nafsi Benak-da Lagi pula Sungguh Yang pertama tu Yang keempat Kalam lafzi Benak-da Haa Tapi beza Kalam lafzi ni Baru Kalam isminu Kadim Nampak Kalam lafzi ni Baru Haa Kalam isminu Kadim Benak-da Dua-dua Nombor satu Dengan nombor empat Benak-da Ada pun nombor dua Dengan nombor tiga Hak ni ni Benar yang tak ada Kalam nafsa ni Benar tak ada Tetapi sungguh Kalam mafdari Benar tak ada Tetapi sungguh Nafsa ni Benar kadim Mafdari Benar baru Tapi benar baru Orang panggil Baru Hak besi Sungguh saja Nafsa ni Dengan mana kata Boleh berkata Atau bersedia perkataan Itu orang panggil Tuhak koding Mana dua yang koding Dua yang baru Makna kalam tadi Haa Maka Quran yang kita baca tu Orang panggil baru Haa Lapa yang dibaca Sungguh pun Sungguh pun kata baru Tak boleh Kita nak buat Main-main dalam cakap Eh Quran baru Tak boleh Haram Malaikah pada tempat Ta'alum Gini Tempat belajar Gini Orang yakwi tahu Haa ni Sebab apa Tak boleh Kita bercakap Haa Duk Duk Apa ni Duk di purpose Saja kita Berkecewak lepah mulut Saja kata Quran baru Kerana Bimang takut Memberi wahai Kata Quran ni Quran Kena kepada Maknu 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 yang pertama Mana Maknu yang pertama Maknu ismi Tak Kerana Quran Ada dua maknu Dengan maknu Kalam Yang ada pada Zat Allah Dengan maknu Lapa yang dibaca Itu Quran Haa Ni setengah-setengah Ulama' Dulu-dulu Yang tak berani Kata Quran Makhluk tu Kerana takut Waham Waham kan Kata Quran Makhluk Dengan tidak Takut Memberi wahai Kata Quran Dengan mana Sipak perkata Kalau pegang Kata sipak Perkata tu Makhluk Pakar Kupa Terus Adapun kita Pegang Kata Quran Ni baru Kalam Allah Dengan mana Lapa Dibaca Baru Tak ada Masalah Hingatnya Tak boleh Kita Bercakap Lain Daripada Takling Daripada Tempat Belajar Hingat Mana Pak Ni Kalam Nif Ismi Kalam Nafsani Kalam Masdari Kalam Lafzi Nama Satu Dengan Nama Apak Ni Benda Yang ada Benda Ada Hingatnya Nama Satu Ni Kodim Nama Apak Ni Baru Nafsani Benda Tak ada Tapi Kodim Masdari Benda Tak ada Ini Baru Kita Mari Misadi Kita Mana Kita Ada Satu Sipak Yang Alah Menjadi Sipak Berkata Satu Perkara Yang Ada Di Kita Sipak Berkata Mana Kalau Kita Ada Sipak Berkata Tubik Satu Nama Katanya Boleh Kita Berkata Boleh Kita Berkecek Bila Kita Ada Sipak Itu Sahabat Kalau Orang Bisu Tidak Ada Sipak Itu Tak Bila Tak 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 Boleh Nak Sedih Berkata Nak Sedih Utuk Nak Kecep Tak Boleh Macam Mana Kita Nak Sedih Berkata Contohnya Kita Nak Pergi Kepada Satu Satu Tempat Ataupun Kita Nak Pergi Beli Beli Baris Beli Baris Di Kedah Masuk Kedah Masuk Pasal Nak Beli Baris Nak Beli Ikan Beli Apa Saja Semua Yang Kita Beli Kita Ceder Untuk Kita Nak Berayak Kepada Orang Yang Berjual Kita Nak Nak Apa Benda Nak Ikat Sekilo Ada Siap Siap Tak Tak Tubih Lagi Sera Itu Orang Panggil Boleh Bercakap Sedia Perkataan Itu dia Itu Nafsan Yang Baru Mana Kalau Kita Kisapa Dikedar Kita Ayat Mana Nak Ikat Sekilo Masa Kita Tutur Itu Orang Panggil Berkata Kata Tumas Dari Tengah Tengah Kita Berkata Itu Kama Dia Perkataan Yang Kita Keluar Tubik Diri Perkataan Itu Kalam Lafzi Nampak Perkataan Itu Banda Beza Jadi Tempat Kita Nak Berjara Di Sini Kalam Ismi Dengan Berkata Dengan Berkata Baik Terus Kita Lagi Artinya Berkata Maka Berkata Allah Ta'ala Itu Tiada Dengan Huruf Dan Tiada Dengan Suara Dan Tiada Dengan Satu Luruh Daripada Segala Luruh Yang Baru Ini Tak Ada Dengan Luruh Tak Dengan Huruf Kalam Yang Ada Daripada Zat Zat Atau Kalam Dengan Makna Lafah Yang Dibaca Itu Ada Huruf Suara Lawannya Lawannya Lawan Bagi Kalam Kelu Yang Baca Kalau Baca Kelu Baca Kalau Tak Baca Kelu Kelu Bisu Itu dia Mustahil Allah Ta'ala Itu Kelu Hanya Wajib Berkata Selama Lamanya Ada Pendalik Allah Ta'ala Bersifat Dengan Berkata Kata Itu Firman Allah Ta'ala Wa Kalam Allah Musa Taklima Ini Ayat Surah Tunisa Ayat 164 Ayat 164 Artinya Berkata Kata Allah Ta'ala Itu Akan Nabi Musa Akan Sebagai Berkata Kata Nabi Musa Asalnya Musa Kita Cakap Musa Lepas Dia baca Kro'el Dia baca Gitu Wala Qadat Ata'ina Musa Aku Apa Yang Dia cakap Gini Awak Sumpah Luah Kita Cakap Kapu Tak Lih Itu Nak Turut Kita Kecat Bahasa Lahjah Amiyah Tak Tak Ape Nabi Musa Berkata Kata Allah Ta'ala Itu Akan Nabi Musa Akan Sebagai Berkata Kata Sebagai Berkata Kata Ada Dalai Akli Dalai Akli Pula Ia Satu Dalai Akli Tanda Bersifat Allah Ta'ala Dengan Samo Dan Basar Dan Kalam Itu Kerana Jika Tiada Ia Bersifat Dengan Berdengar Dan Melihak Dan Berkata Kata Itu Tak Kedih Wak Lollok Sini Panggil Wak Lollok Kena ada Wak Lollok Kena Wak Lollok Wak Lollok Kata Kalau Kalau Tak Apa Kita Panggil Kalau Lagu Ni Tak Untuk Kita Nak Cari Dali Kalau Katanya Allah Tak Bersifat Dengan Sifat Apa Nama Itu Mendengar Tak Bersifat Dengan Sifat Melihat Tak Bersifat Dengan Berkata Kata Nasjaya Bersifat Ia Allah Dengan Lawannya Dengan Yang Lawannya Tardik Dengan Yang Lawannya Lawan Bagi Mendengar Melihat Berkata Kata Mana Lawan Iaitu Yang Lawannya Itu Tuli Dan Buta Dan Kelu Itu Sifat Apa Sifat Yang Tak Terima Kalau Allah Tuli Buta Kelu Sifat Yang Tak Terima Tak Terima Sungguh Itu Dia Orang Panggil Tuli Buta Kelu Benda Yang Tak Terima Sungguh Itu Arab Panggil Mustahil Tak Ada Lagi Pula Benda Yang Tak Terima Ada Tak Benda Yang Tak Terima Ada Di Tuhan Ini Ada Benda Tak Terima Ada Atau Mustahil Benda Tentu Tak Ada Maka Panggil Bersipat Dengan Lawan Dia Dan Jika Bersipat Ia Allah Dengan Lawannya Dengan Yang Lawannya Lawan Bagi Mendengar Melihat Dan Berkata Kata Nas Jaya Kekurangan Ia Ia Allah Jadi Kurailah Dia Sebab Sipat Sipat Kurail Sipat Buta Sipat Tulis Kurail Dan Kekurangan Atas Allah Itu Mustahil Kita Kejap Kemah Dah Awak Kata Semua Segala Sipat Kekurang Itu Maha Suci Allah Ta'ala Itulah Dia Maka Tetaplah Allah Ta'ala Itu Mendengar Dan Melihat Dan Berkata Kata Itu Pendek Pendek Cara Hurai Habis Di situ Mudah Kalau Kita Bihak Sipat Makni Tinggal Banyak Kalau Hurai Tak Habis Dah Kita Kalau Panjir Lagi Kita Nak Tupu Ketam Katik Kitab Kita Itu Lain kali Pula Kita Nanti Hurai Panjir Habis Dan Ini Masuk Pula Orang Panggil Sipat Sipat Ma'nawiah Sipat Ma'nawiah Tadi Sipat Ma'ani Dan Kaunuhu Qadiran Artinya Arti Kaunuhu Qadiran Keadaannya Allah Yang Kuasa Keadaan Allah Ta'ala Yang kuasa Melazim Ia Allah Itu Akan Kudera Melazim Oleh Kerana Sipat Kaunuhu Qadiran Sapa Kaunuhu Mutakal Lima Ini Orang Panggil Sipat Ma'nawiah Apa Sipat Ma'nawiah Sipat Bukan Ada Orang Sipat 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 Mak'nawiah Di Kerana Dengan Suatu Kerana Ia Belaziman Dengan Sipat Ma'ani Belaziman Macam Kita Tak Gerti Katakan Ada Allah Ta'ala Yang Kuasa Kalau Dia Tak Bersipat Dengan Kuasa Eh Tak Pahai Tak Gerti Kata Allah Ta'ala Yang Kuasa Kalau Dia Tidak Bersipat Dengan Sipat Kudera Jadi Dengan Kerana Dia Bersipat Dengan Sipat Kudera Gerti Sepulah Di Situ Kata Kau Nuhu Qadiran Ini Jalan Maturidi Ia Katanya Satu Sipat Di Situ Tapi Sipat Itu Bukan Ada Sipat Sungguh Sipat Subut Saja Sipat Subut Saja Nanti Kita Dia Bahagi Sipat Artinya Keadaan Allah Ta'ala Yang Kuasa Melazim Mereka Merekaian Melazim Ia Memasti Ia Ia Yang Kuasa Ini Keadaan Yang Kuasa Akan Kudera Itulah Dia Mustahid Yang Lemuh Mustahid Allah Yang Lemuh Ibarat Sama Kita Pegang Kau Nuhu Qadiran Kita Pegang Kata Allah Ta'ala Keadaan Dia Kuasa Mana Keadaan Allah Ta'ala Kuasa Satu Perkara Yang Kita Fikir Sungguh Kedak Kau Boleh Jadi Keadaan Allah Ta'ala Yang Kuasa Sungguh Maka Kita Hukum Kata Keadaan Allah Ta'ala Yang Kuasa Ini Sungguh Maka Benda Ini Benda Yang Sungguh Adak Kedak Keadaan Ini Adak Keadaan Yang Kuasa Eh Ada Tak 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 Sama Adalah Daripada Kudrak Mari Sapa Kalang Ada Ada Pekang Nuhu Ni Tak 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 Kalau Tanya Kata Sungguh Kedak Sungguh Kalau Tanya Kata Ada Kedak Tak Berani Menegak Lain Daripada Sifat Kudrak Ada Kau Tak Ada Ada Kudrak Tak Sungguh Kedak Sungguh Tapi Kau Duhu Keadaan Allah Yang Kuasa Sungguh Kedak Sungguh Ada Keadaan Allah Tak 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 Sebab Sebab Tak Maka Yang Sungguh Saja Bahasa Melayu Bahasa Arab Panggil Wajib Bahasa Arab Panggil Wajib Itulah Dia Keadaan Allah Yang Lemuh Keadaan Allah Yang Lemuh Sungguh Kedak Sungguh Kedak Ada Sungguh Kedak Mula Keadaan Allah Ya Lemuh Sungguh Kedak Dak Adak Kedak Dak Itulah Dia Panggil Dak Lagi Pula Tak Dak Itu Wauti Habis Di situ Gila Dan Dan Kau Nuhu Muridan Artinya Keadaannya Allah Yang Berkah Hendak Melazim Ia Akan Iradah Mustahil Ia Allah Yang Tiada Berkah Hendak Hanya Wajib Berkah Hendak Selama Lamanya Terdia Dan Kau Nuhu Aliman Artinya Keadaannya Allah Yang Tahu Melazim Ia Ia Allah Akan Ilmu Mustahil Ia Allah Yang Jahil Hanya Wajib Yang Tahu Selama Lamanya Jahil Jahil Ini Sini Yang Panggil Poh Jahil 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 Arak Bahasa Melayu Kita Melayu Melayu Panggil Poh Bodoh Bodoh Baladah Klima Radah Modoh Tak Tak Tahu Dia Panggil Jahil 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 Ni Tak Tahu Tak Tak Tahu Istihalah Bagi Ilmu Sahabat Satu Luruh Satu Luruh Melayu Biasa Mengajik Kitab Bakurah Tak Ha Lekitab Bakurah Yadal Luruh Jahil Artinya Babuk Ha Panggil Babuk Tak Tahu Sekarang Babuk Tu Babuk Ha Panggil Babuk Ya Ha Tu Babuk Ada Lekitab Bakurah Ba Alif Bak Kof Babuk Macam Macam Babuk Tapi Luruh Tak Itu Bila Kata Kita Kata Ah Demo ni Tak Tahu Pasal Biasa Awak ni Bodoh Biasa Kalau Kata Awak ni Jahil Sinah Matalah Ya Luruh Luruh Tak Itu Yang Jahil Yang Babuk Babuk Tak Tahu Sekaruh Tak Tahu Sekaruh Hanya Wajib Ia Tahu Selama Lamanya Dan Kau Nuhu Hayan Artinya Keadaannya Yang Hidup Melazim Ia Allah Apa ni Ia Keadaan Tu Akan Hayat Mustahil Ia Yang Mati Hanya Wajib Yang Bahkan Hanya Dengan Bahkan Hanya Wajib Yang Hidup Selama Lamanya Dan Kau Nuhu Samian Artinya Keadaannya Yang Mendengar Melazim Ia Akan Samo Yang Berdiri Kepada Zat Nya Allah Yang Tukar Siki Yang Berdiri Yang Ada Yang Berdiri Yang Ada Pada Zat Mustahil Ia Yang Tulik Hanya Wajib Yang Berdengar Selama Lamanya Dan Kau Nuhu Basiran Artinya Keadaannya Yang Melahak Yang Melazim Ia Akan Basar Yang Berdiri Yang Ada Kepada Zat Nya Allah Mustahil Ia Ia Allah Yang Buta Hanya Wajib Yang Melahak Selama Lamanya Dan Kau Nuhu Mutakal Liman Artinya Keadaannya Yang Berkata-kata Yang Belazim Ia Yang Mesti Ia Keadaan Berkata-kata Akan Kalam Akan Sipat Kalam Sipat Berkata Yang Berdiri Kepada Zat Yang Ada Pada Zat Mustahil Ia Ia Allah Yang Kelu Mustahil Yang Wajib Yang Berkata-kata Selama Lamanya Ada Pondalil Sifat Makna Wiyah Ini Yang Tak Tak Mendaftar Dalil Dalil Sifat Makna Wiyah Ini Iaitu Dalil Kita Maka Sikit Iaitu Maka Iaitu Maka Iaitu Dalil Sifat Ma'ani Ada Pondalil Sifat Makna Wiyah Ini Iaitu Maka Iaitu Dalil Sifat Ma'ani Yang Telah Lalu Sebut Sifat Makna Telah Lalu Habis Di situ Ada Punya Haruh Pada Allah Ta'ala Itu Haruh Pada Allah Yang Kepak Kuluh Satu Berbuat Tiap Mungkin Atau Meninggalkan Dia Mungkin Haruh Bagi Allah Ta'ala Buat Mungkin Dan Meninggalkan Lawan Lawan Bagi Haruh Ni Sebenarnya Tak Ada Lawan Tidak Ada Haruh Tidak Haruh Lawan Bagi Haruh Ni Tidak Haruh Seperti Itu Tukar Ya Sebenarnya Kena Wow Duk Dulu Yang Bagi Tak Dulu Baca Aujabah Gapah Pula Seperti Wajib Baik Atau Mustahil Maka Iaitu Tiada Haruh Mustahil Tiada Semula Semula Maka Iaitu Iaitu Berbuat Tiap-tiap Mungkin Tak Situ Maka Iaitu Berbuat Tiap-tiap Mungkin Mustahil Tiada Haruh Mustahil Tak Haruh Kerana Buat Mungkin Haruh Hanya Yang Dibuahkan Haruh Selama-lamanya Haruh Bukan Kata Ada Tukan Nanda Habis Itu Hari Ni Kita Berhenti Awal Sikit Kerana Ada Nak Nak Lain Sikit Insya Allah Kita Cuti Hari Jumat Hari Sabtu Kita Jumpa Maka Hari Sabtu Kita Nak Menuh Masa Sikit Kerana Hari Cuti Kita Penuh Dua Jam Takut Takut Tak Tidak Ada Tiga Pagi Tiga Kali Lagi Sabtu Ahaz Isnan Sabtu Ahaz Isnan Maka Kita Nanti Sama Sabtu Insya Allah Hari Sabtu Ni Nak Termasuk Segala Sifat Dalai La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Dan Juga Nak Bahagi Sifat Nafsiyah Ma'an Apa Naman Salbi Ma'an Apa Ni Ma'ani Ma'an Nawi Nak Bahagi InsyaAllah Kita Sambut Semula Cukulah Dulu Kama Dia Kata Dian Ketahui Ulih Mull Wallahu A'lam Subhanak Allah Wa'li Alhamdulillah Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Allah Allah Rabbana hablana min azuwajina wa duriyatina kurrata ayun waji'anna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hassanah wa fil akhirat hassanat waqina azab an-nar walhamdulillahi rabbil alamin